Seorang siswi sekolah menengah atas atau SMA di Kabupaten Jumber Jawa Timur menjadi korban pemerkosaan delapan pemuda mabuk. Gadis berusia 15 tahun tersebut diperkosa secara bergilir di tengah perkebunan karet. Lima dari delapan pelaku pemerkosaan gadis berusia 15 tahun ditangkap unit reskrim kepolisian sektor tanggul Kabupaten Jumber Jawa Timur. Semua pelaku merupakan remaja pengangguran yang kerap berpesta minuman keras dan meresahkan warga. Kelima pelaku adalah Andi Muhammad usia 22 tahun, Rizal 19 tahun, Ahmad Jailani 20 tahun, Nurul Arifin 21 tahun dan Muhammad Syaiful 19 tahun. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban tidak terima anaknya, yakni IN, pulang dalam keadaan mabuk dan kesakitan di bagian alat vitalnya. Korban diperkosa setelah dicekoki minuman keras jenis arak di perkebunan karet kejamatan Tanggul. Pada saat korban ini pulang ke rumah, ketemu dengan temannya, diajak naik motor dan bertemu terhadap kerumunan anak-anak laki-laki ini sebanyak delapan orang. Dan anak-anak laki-laki ini dalam kondisi mabuk atau pesta miras di salah satu perkebunan yang ada di kejamatan Tanggul. Nah setelah itu korban ini dipanggil, diajak ngobrol-ngobrol, terjadilah suatu tindak pidana pencabulan atau permerkosaan ini. Akibat perbuatannya kelima pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk memburu tiga pelaku lainnya yang melarikan diri. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur